Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Heart of Stone yang dirilis pada tahun 2023. Film dibuka dengan memperlihatkan kita adegan di sebuah wilayah pegunungan Alpen di Italia. Sekelompok agen MI6 sedang berusaha menangkap seorang bandar senjata ilegal bernama Mulevenia. Tim ini terdiri dari dua agen lapangan bernama Yang dan Parker. Lalu ada agen spesialis hacker bernama Stone dan pengemudi bernama Bailey. Stone saat ini sedang berusaha meretas sistem keamanan musuh agar Yang dan Parker bisa masuk ke sana. Dimana mulai yang sedang asyik bersantai, namun Stone bilang ia tak bisa meretas sistem karena harus menggunakan jaringan yang sama dengan yang digunakan oleh musuhnya. Jadi satu-satunya cara agar ini berhasil, ia harus masuk ke dalam dan mendekati sang kepala keamanan. Kemudian Parker dan yang sebenarnya ragu, jika Stone harus turun ke lapangan karena ia tak terlatih untuk hal itu. Singkat cerita Stone pun masuk ke bar dan langsung diarahkan ke meja kasino. Dimana tak jauh dari sang kepala keamanan berada, tanpa membuang waktu, Stone melakukan peretasan menggunakan gawainya. Namun gerak-geriknya langsung dicurigai oleh musuh, dan tiba-tiba sistem berhasil diretas. Lalu yang beserta Parker menuju ruang bawah tanah, dimana terdapat klub khusus. Untuk masuk ke sana, mereka harus menggunakan pemindai wajah. Begitu mereka masuk, ternyata klub ini lebih buruk dibanding perkirakan mereka, karena di dalamnya terdapat siaran langsung dari kamera yang digunakan para pasukan khusus Amerika yang sedang bertugas. Dan orang-orang di situ sedang berjudi dengan menebak jumlah musuh yang mati. Dalam siaran langsung tersebut, mereka semua kaget melihat bagaimana mungkin sistem jaringan militer Amerika bisa diretas oleh seseorang. Tapi bagaimanapun juga, saat ini tugas utama mereka hanya untuk menangkap si bandar senjata. Lalu yang pun mengeluarkan obat, yang rencananya akan ia suntikan ke target. Tapi ternyata, niatnya itu disadari oleh salah satu petugas pengamanan di sana. Di situasi yang cukup kacau, mereka saling berbagi tugas. Parker disuruh untuk mengejar musuh, sedangkan yang menahan para petugas pengamanan yang tersisa. Di lain sisi, tiba-tiba jaringan komunikasi mereka semua diretas oleh seorang hacker jenius, yang tak diketahui keberadaan dan namanya. Maka dari itu, mereka semua mematikan alat komunikasi yang ada, sembari mencoba menyelesaikan misi sesuai dengan rencana awal. Di mana Parker akan membawa musuhnya menaiki Skytrain untuk turun dari gunung. Nantinya Bailey akan menjemputnya di bawah, tapi sayangnya Parker tak menyadari, kalau para musuh juga sudah bersiap mengepungnya di titik akhir. Yang dan Bailey, berusaha menyusul ke bawah menggunakan mobil. Namun Stone sendiri, tiba-tiba kakinya keselewo saat berlari. Dengan menggunakan alat super canggih, teman Stone yang bernama Jack dirinya berhasil membuat perhitungan akurat terkait tingkat keberhasilan misi kali ini. Maka dari itu, Stone segera mengambil parasut yang tergeletak dan langsung menyusul ke bawah gunung untuk menyelamatkan Parker. Di sisi lain, Parker yang saat ini sedang bersama Mulvaney berada dalam kesulitan. Karena tiba-tiba ia memberikan perlawanan, dan dari kejauhan, salah satu sniper musuh juga sedang mencoba membunuhnya. Lalu Stone di tengah jalan tersangkut kabel, dan terpaksa mengambil motor salah satu turis di sana. Ia berusaha sebisa mungkin, tiba lebih dulu di bawah, sebelum Parker mati ditembak oleh sang sniper. Stone ternyata memang seorang agen ganda, selama ini ia hanya berpura-pura sebagai hacker, padahal sangat lihai dalam bertarung. Begitu yang tiba di lokasi, Stone sudah berhasil mengalahkan semua musuh tadi, bahkan menyembunyikan jasadnya. Namun karena tak ada waktu untuk memikirkan itu, mereka segera mencoba mengangkut sang musuh utama. Tapi ternyata ia telah mati bunuh diri, dengan diam-diam mengkonsumsi cyanida. Adegan beralih ke London, tepatnya ke markas MI6. Mereka semua dimarahi oleh salah satu pimpinan di sana, akibat kegagalan penangkapan kemarin. Singkat cerita pada malam harinya, mereka semua memutuskan untuk bersantai di sebuah rumah makan. Dan sempat membahas soal misi kemarin, termasuk kejadian di mana para anggota Molveni yang tiba-tiba dihabisi oleh seseorang. Bailey bilang ia percaya, kalau kemarin itu ulah organisasi The Carter. Ternyata di kalangan para agen kelas atas, terdapat sebuah rumor tentang sebuah organisasi yang sangat khusus, berisikan para agen terbaik dunia. Mereka bergerak tanpa terikat politik suatu negara, dan organisasi itu bernama The Carter. Singkat cerita malam itu, Stone tak bisa berhenti memikirkan si hacker jenius, yang berhasil menyadap komunikasi mereka. Dirinya juga sempat melihat si hacker tersebut, namun ia belum berhasil mengetahui identitasnya. Keesokan harinya, Stone yang lagi berenang didatangi oleh Parker, dan menawarkannya menghabiskan waktu bersama, untuk mencari tahu siapa gadis hacker kemarin. Namun Stone sendiri bilang, kalau dia sudah ada janji dengan teman lamanya. Beralih pada siang itu, Stone mendatangi rumah tua besar, yang ternyata menjadi salah satu markas dari para agen The Carter. Di sana ia bertemu dengan Jack, untuk membahas lebih lanjut siapakah hacker jenius kemarin. Yang ternyata hacker itu bernama Kea dan berasal dari India. Dengan menggunakan program artificial intelligence mereka, yang bernama The Heart. Jack berhasil memprediksi kalau Kea akan kembali berulah di sebuah wilayah bernama Lisbon. Tapi Stone sendiri memiliki firasat, kalau Kea hanya akan memancing mereka, untuk masuk ke sebuah perangkap. Tapi pimpinan divisi Stone, bernama Nomad memerintahkannya, untuk tetap mengikuti saran dari alat yang mereka gunakan. Di samping itu, Stone diperingatkan oleh atasannya, untuk menjaga jarak dengan para anggota timnya. Karena bisa saja, penyamarannya malah terbongkar. Pada malam harinya, Stone sempat berusaha memasang umpan, di sebuah IP address agar Kea mau berkomunikasi dengannya, dan tak butuh waktu lama mereka berdua berhasil saling mengirim pesan. Tak lama kemudian, Bailey meneleponnya dan menginfokan, kalau ia mendapat informasi kalau Kea akan ke Lisbon, dan mereka akan berangkat ke sana besok pagi. Singkat cerita, Stone dan timnya tiba sudah di Lisbon. Hari itu mereka menghabiskan waktu bersantai, sambil menyusun strategi untuk menangkap Kea. Terlihat juga kalau Stone memiliki ketertarikan ke Parker, dan malam itu mereka semua asyik menghabiskan waktu bersama. Sampai tiba-tiba Parker jatuh pingsan, sedangkan yang lainnya berusaha bersembunyi dari serbuan musuh. Stone berada di posisi yang terjebak, karena antara harus membongkar jati dirinya, atau tetap membiarkan mereka semua. Jack sendiri memantau dari markas Carter dan memberi arahan, agar Stone melarikan diri lewat jendela. Yang terlihat mulai kewalahan, karena harus menghadapi para musuh sendirian. Sedangkan Jack sendiri, sudah membuat rute pelarian untuk Stone. Tapi pada akhirnya, karena tak ingin teman-temannya mati, Stone memutuskan untuk kembali ke dalam. Menyaksikan kemampuan Stone dalam bertarung, mereka hanya bisa terdiam, karena selama ini ia berakting, seakan-akan seperti anak baru. Untungnya, mereka semua pun berhasil kabur dari gedung tersebut. Tapi musuh masih saja berdatangan, belum lama keluar dari sana, mereka berhasil mencuri sebuah mobil untuk kabur. Di sini teman-teman Stone semakin dibuat terdiam, karena kemampuannya dalam mengemudi, yang bahkan jauh lebih jago dibandingkan Bailey. Pada akhirnya, mereka semua berhasil kabur dari kejaran musuh. Di momen inilah, teman-temannya meminta penjelasan lebih lanjut dari Stone. Stone mengkonfirmasi kalau dirinya dari de Carter, tiba-tiba ternyata bukan hanya Stone yang selama ini berpura-pura, namun Parker juga demikian. Tapi bedanya, Parker memiliki niat jahat serta langsung membunuh rekan-rekannya. Dan selama ini sudah mencari-cari agen de Carter. Namun Stone sempat terkena sabatan pisau, yang ternyata sudah Parker racuni, hingga kondisi tubuhnya tak berdaya. Dari sini Parker mulai membeberkan identitasnya, di mana ia juga selama ini bekerja sama dengan Kea, termasuk kemarin kematian dari Mulvani adalah ulahnya, dan bukan bunuh diri. Tujuan utama Parker adalah, program kecerdasan buatan The Heart yang selama ini digunakan organisasi de Carter. Dengan program itu, mereka bisa menguasai dunia, karena kemampuan prediksinya yang luar biasa. Termasuk bisa menghancurkan sistem perbankan dunia, dalam sekejap mata. Racun yang Parker gunakan, sebenarnya bukan untuk membunuh Stone, melainkan agar ia bisa menyuntikkan sebuah chip, ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, Stone berhasil dibawa ke markas de Carter. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba markas mengalami masalah serius, di mana firewall mereka berhasil ditembus oleh seorang hacker, dan ternyata chip yang disuntikkan ke tubuh agen Stone, adalah sebuah pemancar yang digunakan hacker, hingga berhasil menembus sistem de Carter. Menurut Jack, semua keadaan berhasil dikendalikan. Sang hacker, tak berhasil mengambil alih server utama. Stone sendiri berpendapat lain, yang menganggap harusnya semua sistem dimatikan terlebih dahulu, sampai mereka tahu betul apa tujuan utama dari peretasan tadi. Namun yang ada dirinya malah disalahkan di sana, di mana seandainya Stone dari awal tak membongkar identitasnya, kemungkinan besar teman-temannya masih bisa hidup, dan serangan ini tak terjadi. Maka dari itu, apa yang sedang lakukan sudah melempaui batas, dan mulai sekarang dirinya dinonaktifkan. Sepulang dari sana, tiba-tiba Keya kembali mengirim pesan, dengan merta salah satu telepon milik orang lain. Ternyata Keya juga baru tahu, kalau Parker telah membunuh teman-teman Stone. Adegan berpindah ke Nomad, yang berhasil mengumpulkan empat petinggi utama dari de Carter, untuk mencari tahu alasan utama, kenapa Parker mencuri The Hart, dan ingin menghancurkan de Carter. Di sana diberitahu, ternyata beberapa tahun sebelum bergabung, terdapat sebuah tragedi di mana pada tahun 2012, terdapat seorang jenderal yang cukup powerful, dan hampir mengkudeta pimpinan negaranya sendiri. Parker sebagai agen MI6, ditugaskan juga pada misi itu, untuk membunuh sang jenderal. Tapi penyamaran seluruh timnya terbongkar, para pimpinan de Carter waktu itu mengira, para agen MI6 sudah dibantai seluruhnya, dan memutuskan sebelum sang jenderal memulai perang saudara. Mereka harus membunuhnya, dengan mengirim rudal ke sana dan alhasil seluruh anggota tim Parker ikut habis dibantai. Beralih ke Stone, saat ini dirinya sedang menyelinap ke kediaman Bailey, di sana ia bertemu kucing kesayangannya, dan kembali berduka atas kematian temannya. Tapi bagaimanapun juga, ia harus membalaskan dendam. Menggunakan komputer yang ada, ia pun kembali mencoba mencari keberadaan terakhir dari Kia, dan begitu ia sadar Kia ada di Afrika. Stone langsung panik, ternyata peretasan di markas de Carter kemarin, bukan untuk menghancurkan sistem yang ada, tapi untuk memberi perintah ke server utama The Heart, agar menurunkan ketinggiannya. Dengan begitu, nantinya Parker bisa terbang ke sana, untuk meretasnya secara langsung, dan tak satupun agen di markas yang menyadari. Makanya, Stone satu-satunya yang langsung sadar, dan meminta bantuan teman lamanya, untuk diantar ke lokasi server tersebut. Dan singkat cerita, rencana Parker dan Kia berjalan mulus. Mereka berhasil masuk ke dalam server tersebut, tak satupun agen yang berada di dekat sana. Stone sendiri terjun menggunakan wing switch, tapi sempat terhempas akibat menghindari helikopter di atas sana. Di sini kita kembali menyaksikan, pertarungan sengit antara Parker dan Stone. Kia sendiri berhasil masuk ke inti mesin, dan mencuri chip kecerdasan buatan, yang membuat seluruh sistem di markas dekar termati total. Sebelum keluar dari sana, Parker sempat meletakkan sebuah bom waktu, dan mereka pun berhasil kabur menggunakan helikopter. Dan satu-satunya cara agar ia selamat dari ketinggian, dengan mencuri parasut milik Kia. Saat terbangun dari pingsannya, Stone sudah berada di bawah todongan pistol. Tapi di sini Kia memberitahu, kalau chip yang dibawa oleh Parker tidak akan bisa hidup, sebab mesin itu tak akan aktif, kecuali dirinya sendiri yang mengaktifkannya. Sepanjang jalan Kia mulai bercerita, kalau dia bergabung dengan Parker demi membalaskan dendam orang tuanya, yang mati karena menjadi tikus percobaan seorang milioner farmasi. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya bertemu seorang pedagang yang menawarkan tumpangan. Di tengah perjalanan, Stone berhasil memasang alat pelacak ke Kia, tanpa ia sadari. Dan tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah desa, yang ternyata menjadi tempat jebakan, yang sudah diatur oleh Parker. Kekejaman dari para anggota Parker, membuat Kia berpikir sejenak. Apakah dirinya sudah berada di posisi yang tepat, sedangkan Stone berhasil berenang hingga ke pinggir pantai, dan tak lama kemudian salah seorang agen Carter tiba, untuk menyelamatkannya. Stone saat ini berada di pesawat milik de Carter, lalu nomad menelponnya dan menyampaikan, kalau Kia terdeteksi sedang menuju lokasi tujuan. Karena situasi terdesak, status agen Stone kembali diaktifkan. Bersama para anggota lainnya, memutuskan untuk memindahkan markas de Carter, untuk sementara ke sebuah banker, agar lebih aman. Singkat cerita Jack berhasil memperkirakan, di mana Parker bermarkas di Islandia. Berdasarkan lokasi yang dipasang di Kia, Parker sedang berada di sebuah gedung universitas, yang memiliki teknologi untuk mengaktifkan The Hart. Dan benar saja, tak lama kemudian mereka berhasil mengaktifkan The Hart. Mereka langsung berhasil mengumpulkan informasi, terkait pengusaha yang sudah membunuh orang tuanya. Sedangkan Parker, tanpa pikir panjang menyuruh anggotanya, untuk membunuh para petinggi de Carter. Pertama ada King of Diamond, yang saat ini berada di lift, dan diretas hingga lift itu rusak hingga jatuh yang menewaskan orang di dalamnya. Di lain sisi, ternyata bukan hanya Stone yang berhasil menyusul ke Islandia, tapi ada King of Clubs yang sudah lebih dulu ke sana, dan sebentar lagi tiba di tempat Parker. Namun mereka tak punya waktu banyak, karena ternyata saat ini bunker tempat di mana nomad bersembunyi, berhasil diretas juga oleh Parker. Di saat yang bersamaan, King of Clubs memasuki wilayah kampus, dan ternyata itu semua hanyalah perangkap. Kia yang melihat kejadian itu, inisiatif memutuskan untuk menetas sistem yang ada, agar Parker tak bisa lagi menggunakan The Hart. Ia juga menelepon Stone, dan memberitahunya agar jangan masuk ke universitas tersebut, karena itu semua hanya jebakan. Tapi bisa dibilang hal itu sudah terlambat, dan ledakan UN terjadi begitu besar. Kemudian Stone yang terbangun dari pingsannya, mendapat telepon dari nomad, dan memberitahu situasi mereka, yang dalam sejam lagi bisa mati, akibat kehabisan oksigen. Dengan bergegas, Stone pun ke lokasi yang Kia berikan tadi. Di tengah perjalanan, kembali dirinya diikuti oleh salah satu bawahan Parker, dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Kia sendiri, saat ini berusaha sebisa mungkin mengulur waktu, hingga Stone tiba. Tapi pergerakannya terlalu mudah dibaca oleh Parker, ia pun tertangkap dan dipaksa untuk langsung kembali mengaktifkan The Carter. Singkat cerita Stone berhasil tiba di markas musuh, dengan perlahan ia pun berhasil menumbangkan musuhnya satu per satu. Tersisa hanya 10 menit terakhir, sebelum nomad dan anggotanya tewas, akibat kehabisan oksigen. Di lain sisi, Kia yang menyadari kehadiran Stone, mencoba membodohi Parker untuk masuk ke ruang utama. Di dalam sana Stone sudah bersiap dengan senjatanya, tapi kehadiran Stone juga sejak awal telah diprediksi oleh Parker. Kia sendiri menjadi sandra utama bagi Parker, yang di mana kalau ia mati, otomatis The Heart tak akan bisa diaktifkan, dan nomad bersama orang-orang di markas lainnya, juga tak akan bisa diselamatkan. Maka dari itu, Stone terpaksa menuruti perintahnya. Pertarungan pun kembali terjadi, antara Stone dan Parker. Lalu Kia berusaha membantu, namun sempat terkena pukulan. Hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan senjata, untuk membalikan keadaan serta Parker tewas dalam pertarungan tersebut. Adegan beralih pada empat minggu kemudian, terlihat Stone mengantarkan sebuah paket ke rumah keponakan Bailey. Di mana ia dulu sempat sampaikan, kalau ingin memberikan hadiah rumah Barbie untuk keponakannya, sebagai hadiah ulang tahun. Sedangkan Kia saat ini bukannya ditahan di penjara, malah direkrut di organisasi The Carter. Berkat rekomendasi dari Stone, terlihat Jack juga ikut dalam tim tersebut. Dan film pun akhirnya selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti serukan. Itulah cerita dari film Heart of Stone. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.